Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakbus memutuskan calon wakil presiden atau jawab res nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, telah melanggar aturan peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Karfride atau JFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakbus dianggap melanggar Pasal 7 Ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakbus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakbus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat melanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakbus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakbus juga tidak memiliki pemenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, jurubicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Raka Buming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.